Perpaduan konsep bangunan klasik dan modern menyulap sebuah masjid menjadi tempat favorit warga Ngabuburit. Ya, selain bangunan yang unik pemirsa, fasilitas yang lengkap juga menjadi daya tarik masjid. Luas, megah, dan unik. Inilah suasana yang tercermin dari Masjid Darussalam yang berada di kawasan kota wisata, kecamatan Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Masjid ini dibangun mulai dari tahun 1998 yang berdiri di lahan 1,8 hektare. Masjid ini menjadi salah satu masjid yang paling megah dan ramai dikunjungi oleh jemaah. Di bagian luar masjid, kita bisa melihat dua kubah besar yang saling bersambungan. Satu berbentuk kubah biasa, satu lagi berbentuk tando. Ini mempunyai konsep dan arti masing-masing. Kalau kita bisa lihat, masjid ini ada satu kubah yang modelnya ada 17 rusuk. Itu melambangkan adalah 17 rakahan. Kita sebagai umat muslim menjalankan ibadah sholat wajib. Kemudian ditopang oleh empat menara. Menara ini juga melambangkan, itulah empat sahabat nabi. Nah, warna kuningnya juga itu melambangkan, ada artinya. Warna kuning, warna emas yang ada di masjid kita ini semuanya ada artinya. Oleh sebab itu, sebagai pengurus dan jemaah, kami sepakat bahwa masjid yang ada sekarang kita bangun ini, ini betul-betul akan menjadi masjid rujukan nasional untuk melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan siar-siar Islam. Selain sebagai tempat ibadah, guna menunjang kenyamanan jemaah dan pengurus, terdapat fasilitas pelayanan kesehatan dan perkantoran. Klinik yang disediakan lengkap dengan dokter jaga dan ruang perawatan. Sementara lantai tiga, terdapat area perkantoran untuk para pengurus masjid. Selama bulan Ramadan tahun ini, pengurus masjid juga menyediakan 1.200 makanan, mulai dari takjil hingga makanan berat, bagi para jemaah yang datang untuk berbuka puasa sekaligus sholat berjamaah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, AI News melaporkan.